Pemirsa dokter anak dari rumah sakit ibu dan anak bunda Jakarta, Abdullah Reza, menyampaikan bahwa imunisasi polio dapat melatih tubuh anak mengenali virus polio. Imunisasi polio dapat dilakukan saat anak baru lahir, usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan usia 18 bulan. Pemerintah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB menyusul ditemukannya kasus polio di Aceh. Imunisasi polio pada anak disebut efektif melatih tubuh anak untuk mengenali dan mengantisipasi virus polio yang sesungguhnya. Hal ini disampaikan dokter anak dari rumah sakit ibu dan anak bunda Jakarta, Abdullah Reza. Dokter Abdullah Reza menjelaskan bahwa ada 2 jenis imunisasi polio yang dapat diberikan pada anak, yaitu imunisasi oral dan injeksi. Imunisasi polio oral membuat sistem antibodi di sistem pencernaan, sementara imunisasi polio injeksi dapat membentuk antibodi spesifik yang dapat melawan virus polo. Imunisasi polio diberikan saat anak baru lahir, lalu saat usia 2 bulanan, dilanjutkan pada usia 3 dan 4 bulan, dan terakhir saat anak berusia 18 bulan. Tidak ada kata terlambat, ya, bagi yang belum, tapi kalau misalnya yang memang bagi yang sudah, jangan lupa juga lengkapi imunisasinya. Yang lengkapi di sini misal, yang 0 udah dok, 1 udah dok, eh 2, 3, 4 belum dok, tapi anak saya udah 3 tahun, ya, nggak apa-apa, lengkapi segera. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Tentunya kebersihan perlu dijaga, tentunya makannya harus benar. Selain imunisasi polio, Dr. Reza juga mengimbau para orang tua untuk memberikan imunisasi lengkap. Terdapat 15 jenis vaksin atau imunisasi yang sebaiknya diberikan pada anak sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kelima belas jenis imunisasi ini adalah hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIB, PCV, rotavirus, influenza, MR atau MMR, GE, varicella, hepatitis A, tivoid, HPV, dan dengue. Lingkungan yang sehat dan pemberian nutrisi seimbang juga dapat menunjang kesehatan anak. Terima kasih sudah menonton!